Fawz mustahak, naam, teakhir. Fawz, ini yang berlaku di kurat al-qadam, teakhirnya, di tasjil, mungkin di bawah. Sama-sama meraih hasil positif di match day pertama, membuat pertemuan timnas Indonesia dan Jordania dipastikan berlangsung panas. Bermodal kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kuwait pada laga pertama, timnas Indonesia memiliki motivasi lebih jelang melawan Jordania yang diunggulkan menjadi juara grup A di kualifikasi Piala Asia 2023. Pelatih Jordania Adnan Hamad menyadari kepercayaan diri skuad timnas Indonesia sedang meningkat ketika melawan Jordania. Sebagai informasi, Jordania memiliki rekor bagus melawan timnas Indonesia yakni selalu menang dalam 4 pertemuan. Tapi Hamad enggan untuk meramehkan tim Asuhan Sintayong. Pelatih berusia 61 tahun tersebut mengakui bahwa timnas Indonesia jauh berbeda dari 4 pertemuan sebelumnya. Hamad mengatakan kehadiran sejumlah pemain yang bermain di Liga-Liga Eropa membuat Indonesia memiliki tim yang lebih kuat. Tak hanya itu, Hamad juga mengungkapkan, staff pelatih akan memodifikasi skema permainan yang disesuaikan dengan karakter permainan skuad Garuda. Hamad menilai Indonesia memiliki kecepatan dan juga kolektivitas permainan yang bagus. Secara perhitungan, kemenangan Indonesia atas Kuwait di Liga Perdana sekaligus memperbesar asa untuk merebut tiket ke Piala Asia 2023. Di atas kertas lawan berat Indonesia ialah Yordania dan saat melawan Nepal kemungkinan besar bisa diatasi. Pertandingan di Laga Pamungkas melawan Nepal sendiri akan berlangsung pada 15 Juni mendatang. Kemenangan tentu menjadi hal yang wajib untuk mencatatkan sejarah bagi timnas Indonesia lolos ke Piala Asia tahun depan. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan Sintayong untuk membangun kejayaan sepak bola tanah air. Indonesia bisa! Terima kasih telah menonton!